Betapa mengerikan kecepatan tangan orang yang lajang selama 20 tahun. Penjahat tercengang, belum bereaksi sudah ditendang. Pria ini bernama Johan, adalah agen super. Datang ke departemen atasnya memberitahunya tujuan tugas kali ini adalah Tony, pedagang senjata. Johan dulunya pernah menangkapnya, tapi atasnya malah melepaskannya. Berkata dengan begini bisa dapat banyak keuntungan. Johan tidak puas, akibatnya rekan di sebelahnya menderita. Tetapi, misi seorang prajurit adalah patuh. Johan menyetujuinya. Besoknya dia beraksi melihat dia terbang jalan di dinding, lalu melompat, masuk dari jendela. Sekejap langsung menendang penjahat. Johan dengan santai membuka penyamarannya. Baju ini sangat mengganggu. Lalu dia melakukan tendangan udara. Postur sangat bagus. Penjahat di luar dinding terbang. Satunya lagi juga tidak menghindar. Dia lanjut mencari petunjuk. Ada penjahat menembaknya, tapi tidak berguna. Menerima peluru kosong dengan mudah. Bahkan lubang hidungnya tidak bermasalah. Johan terbang ke bawah. Menoleh malah melihat Tony menunggunya membawa bajokak. Tony melihat situasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak di samping takut gunting selalu buat keributan, jadi dia membujuknya. Terima kasih. Terima kasih. Dunia tiba-tiba diam. Anak itu pergi dengan tenang. Bos terkejut. Anak di samping mulai menangis. Melihat ini tidak bagus, pria ini kabur. Namanya Johan, awalnya adalah agen super. Tapi impian terbesarnya itu penata rambut. Jadi dia diam-diam ke Amerika. Mengubah rambut menjadi orang baru. Johan datang ke satu salon, dari kaca berimajinasi kehidupan bahagianya. Tapi realita menamparnya dengan kuat. Salon tidak ingin menerimanya. Berber menertawakan gaya rambutnya. Johan hanya bisa pergi. Dia datang ke klub malam minum bir untuk redakan emosi. Tidak disangka di sini bertemu teman satu daerah. Mengetahui pengalaman tragisnya, dia menyuruhnya mencoba ke salon Jenny. Salon kecil ini tidak begitu ada orang. Tapi Johan tidak ada pilihan lain. Tapi Jenny tidak meminginkannya karena dia tidak berpengalaman. Johan panik dan menunjukkan keahlian unik. Di bawah permohonan Johan, Jenny akhirnya setuju membiarkan dia menyapu di salon. Walaupun tidak ada gaji, Johan tetap gembira. Sejak saat itu, salon bertambah pekerja. Dia menyukai pekerjaannya. Di lantai tidak boleh ada rambut. Bau kelian juga tidak boleh ada. Dia suka membantu. Rekannya ulurkan tangan, langsung ada sampo. Juga ada pelayanan bimbingan. Akhirnya pada hari ini, kesempatan Johan datang. Ada rekan kerja mengundurkan diri. Tapi tamu sudah datang. Jenny awalnya ingin menyuruh orang lain menggantikannya. Tak sangka tamu ingin Johan yang melakukannya. Jenny hanya bisa setuju. Lalu, dia menghadapi tamu ini dengan teliti. Menenek tua ini puas dengan pelayanannya. Sejak saat itu, di luar salon banyak antrian. Nenek tua dari kejauhan tiap hari datang gunting rambut. Teknik Johan makin meningkat. Salon kecil menghasilkan banyak uang. Sialnya, suatu hari supir taksi mengenali Johan. Ternyata beberapa tahun lalu pernah bertemu. Dia melempar sepatu ke Johan. Ah hasil kambingnya dibawa pergi. Sejak saat itu, dia membenci Johan. Hari ini bertemu Johan lagi. Tapi dia menahan amarannya. Karena dia tahu dia tidak bisa apa-apa. Jadi memberi tahu berita ini ke musuh Johan, Tony. Orang ini kejam. Tiap hari harus makan ayam mentah untuk tambah energi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.